Intro Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Saudara-saudara Di hari ini Tuhan yang boleh perkenankan kita Ada dalam perayaan dan juga penghayatan Hari Jumat Agung Marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian Dalam gerakan membaca Alkitab di saat ini Sebelumnya mari kita berdoa Sungguh kami bersyukur kepada Amu Tuhan Karena Engkau yang boleh perkenankan Kami menikmati hari ini Dalam perayaan dan penghayatan Hari kematian Yesus Kristus Yang sudah menjadi penebus Menjadi juru selamat Bagi kami umat manusia Dan di saat ini Kami meluangkan waktu untuk Ambil bagian mengikuti gerakan Membaca Alkitab Tuntunlah kami Tuhan Supaya kami boleh Fokus Membaca bagian firman di saat ini Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Firman Tuhan di hari ini Dalam 1 Samuel Pasal 21 Sampai pasal yang ke-24 Berkata begini Sampailah Daud Kenop Kepada Ahimelek Imam itu Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud Dan berkata kepadanya Mengapa Engkau seorang diri Dan tidak ada orang Bersama-sama dengan engkau Jawab Daud Kepada Imam Ahimelek Raja menugaskan sesuatu Kepadaku Katanya kepadaku Siapapun juga tidak boleh mengetahui Sesuatu dari hal yang Kusuruh kepadamu Dan yang kutegaskan kepadamu ini Sebab itu Orang-orangku telah kusuruh pergi Ke suatu tempat Maka sekarang Apa yang ada padamu Berikanlah kepadaku Lima roti Atau apapun yang ada Lalu jawab Imam itu Kepada Daud Tidak ada roti biasa padaku Hanya roti kudus yang ada Asal saja Orang-orangmu itu Menjaga diri terhadap perempuan Daud menjawab Imam itu Katanya Kepadanya Memang Kami tidak diperbolehkan Bergaul dengan perempuan Seperti sedia kala Apabila aku maju berperang Tubuh orang-orangku itu Tahir Sekalipun Pada perjalanan biasa Apalagi pada hari ini Masing-masing Mereka Tahir tubuhnya Lalu Imam itu Memberikan kepadanya Roti kudus itu Karena tidak ada Roti disana Kecuali roti sajian Roti itu Biasa diangkat Orang Dari hadapan Tuhan Supaya pada hari Roti itu diambil Ditaruh lagi Roti baru Maka pada hari itu Juga ada disana Salah seorang Pegawai Saul Yang dikhususkan Melayani Tuhan Namanya Do-Eb Seorang Edom Pengawas Dalam kain Di belakang epot itu Jika engkau Hendak mengambilnya Ambillah Yang lain Tidak ada Hanya ini Kata Daud Tidak ada yang Seperti itu Berikanlah itu Kepadaku Kemudian Kemudian Bersiaplah Daud Dan larilah ia Pada hari itu Juga dari Saul Sampailah ia Kepada Akis Raja Kota Gad Pegawai-pegawai Akis berkata Kepada tuannya Bukankah ini Daud Raja Negeri itu Bukankah Tentang dia Orang-orang Menyanyi Berbalas-balasan Sambil Menari-nari Demikian Saul Mengalahkan Beribu-ribu Musuh Tetapi Daud Berlaksa-laksa Daud Memperhatikan Perkataan itu Dan dia menjadi Takut sekali Kepada Akis Raja Kota Gad itu Sebab itu Ia berlaku Seperti orang Yang sakit ingatan Di depan Mata mereka Dan berbuat Pura-pura gila Di dekat mereka Ia menggores-gores Pintu gerbang Dan membiarkan Ludanya Meleleh Kejanggutnya Lalu berkantalah Akis Kepada Para pegawainya Tidakkah kamu Lihat bahwa Orang itu gila Mengapa Kamu membawa Dia kepadaku Kekurangan Orang gila Kaku Maka kamu Bawa orang ini Kepadaku Supaya ia Menunjukkan Gilanya Dekat aku Patutkah Orang yang demikian Masuk ke rumahku Lalu Daud Pergi dari sana Dan melarikan diri Ke gua Adulam Ketika Saudara-saudaranya Dan seluruh Keluarganya Mendengar hal itu Pergilah mereka Kesana Mendapatkan dia Berhimpunlah Juga Kepadanya Setiap orang Yang dalam Kesukaran Setiap orang Yang dikejar Kejar Tukang pihutang Setiap orang Yang sakit hati Maka ia Menjadi Pemimpin Mereka Bersama-sama Dengan dia Ada Kira-kira Empat ratus Orang Dari sana Daud Daud Pergi ke Misbah Di Moab Dan berkata Kepada Raja Negeri Moab Isinkanlah Ayahku Dan ibuku Tinggal Padamu Sampai Aku tahu Apa yang Dilakukan Allah Kepadaku Lalu Diantarkannya Mereka Kepada Raja Negeri Moab Dan mereka Tinggal Bersama Dia Selama Daud Ada di Kubu Gunung Tetapi Gad Nabi Itu Berkata Kepada Daud Janganlah Tinggal Di Kubu Gunung Itu Pergilah Dan Pulanglah Ketanah Yehuda Lalu Pergilah Daud Dan Masuk Ke Hutan Keret Hal Itu Terdengar Oleh Saul Sebab Daud Dan Orang-orang Yang Bersama-sama Dengan Dia Telah Diketahui Tempatnya Adapun Saul Ada Di Gibeah Sedang Duduk Di Bawah Pohon Tamariska Di Dan Semua Pegawainya Berdiri Didekatnya Lalu Berkatalah Saul Kepada Para Pegawainya Yang Berdiri Didekatnya Cobalah Dengar Ya Orang-orang Benyamin Apakah Anak Isai Itu Juga Akan Memberikan Kepada Kamu Sekalian Ladang Dan Kebun Anggur Apakah Ia Akan Mengangkat Kamu Sekalian Menjadi Kepala Atas Pasukan Seribu Dan Atas Pasukan Seratus Sehingga Kamu Sekalian Mengadakan Persepakatan Melawan Aku Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Menyatakan Kepadaku Bahwa Anakku Mengikat Diri Dengan Anak Isai Itu Tidak Ada Seorang Pun Dari Kamu Yang Cemas Karena Aku Atau Yang Menyatakan Kepadaku Bahwa Anakku Telah Menghasut Pegawaiku Melawan Aku Menjadi Penghadang Seperti Sekarang Ini Lalu Menjawablah Doek Orang Edom Itu Yang Berdiri Dekat Para Pegawai Saul Katanya Telah Kulihat Bahwa Anak Isai Itu Datang Kenob Kepada Ahimelech Bin Ahitub Ia Menanyakan Tuhan Bagi Daud Dan Memberikan Bekal Kepadanya Juga Pedang Kuliat Orang Filistin Itu Diberikannya Kepadanya Lalu Raja Menyuruh Memanggil Ahimelech Bin Ahitub Imam Itu Bersama Sama Dengan Seluruh Keluarganya Para Imam Yang Dinob Dan Datanglah Sekaliannya Menghadap Raja Kata Saul Cobalah Dengar Ya Anak Ahitub Jawabnya Ya Tuhanku Kemudian Bertanyalah Saul Kepadanya Mengapa Kamu Mengadakan Persepakatan Melawan Aku Engkau Dengan Anak Isa Itu Dengan Memberikan Roti Dan Pedang Kepadanya Menanyakan Allah Baginya Sehingga Ia Bangkit Melawan Aku Menjadi Penghadang Seperti Sekarang Ini Lalu Ahimelech Menjawab Raja Tetapi Siapakah Di Antara Segala Pegawai Mu Yang Dapat Dipercaya Seperti Daud Apalagi Ia Menantu Raja Dan Kepala Para Pengawal Mu Dan Dihormati Dalam Rumah Mu Bukan Ini Pertama Kali Aku Menanyakan Allah Bagi Dia Sekali Kali Tidak Janganlah Kiranya Raja Melontarkan Tuduhan Kepada Hambamu Ini Bahkan Kepada Seluruh Keluarga Ku Sebab Hambamu Ini Tidak Tahu Apa Tentang Semuanya Itu Baik Tentang Perkara Kecil Maupun Perkara Besar Tetapi Raja Berkata Engkau Mesti Dibunuh Ahimelech Engkau Dan Seluruh Keluargamu Lalu Raja Memerintahkan Kepada Bentara Yang Berdiri Didekatnya Majulah Dan Bunulah Para Imam Tuhan Itu Sebab Mereka Membantu Daud Sebab Walaupun Mereka Tahu Bahwa Ia Melarikan Diri Mereka Tidak Memberitahukan Hal Itu Kepadaku Tetapi Para Pegawai Raja Tidak Mau Mengangkat Tangannya Untuk Memarang Imam Imam Tuhan Itu Lalu Berkatalah Raja Kepada Doek Majulah Engkau Dan Paranglah Para Imam Itu Maka Majulah Doek Orang Edom Itu Lalu Memarang Para Imam Itu Ia Membunuh Pada Hari Itu 85 Orang Yang Memakai Baju Efot Dari Kain Lenan Juga Penduduk Nob Kota Imam Itu Dibunuh Raja Dengan Mata Pedang Laki Laki Maupun Perempuan Kanak Kanak Maupun Anak Yang Menyusu Pula Lembu Keledai Dan Domba Dibunuh Dengan Mata Pedang Tetapi Seorang Anak Ahimelek Bin Ahitub Namanya Abiyatar Luput Ia Melarikan Diri Menjadi Pengikut Daud Ketika Abiyatar Memberitahukan Kepada Daud Bahwa Saul Telah Membunuh Para Imam Tuhan Berkatalah Daud Kepada Abiyatar Memang Memang Pada Hari Itu Juga Ketika Doek Orang Edom Itu Ada Di Sana Aku Telah Tahu Bahwa Pasti Ia Akan Memberitahukannya Kepada Saul Akulah Sebab Utama Daripada Kematian Seluruh Keluargamu Tinggallah Padaku Janganlah Takut Sebab Siapa Yang Ingin Mencabut Nyawaku Ia Juga Ingin Mencabut Nyawaku Didekatku Engkau Aman Diberitahukanlah Kepada Daud Begini Ketahuilah Orang Filistin Berperang Melawan Kota Kehila Dan Menjara Tempat Tempat Pengirikan Lalu Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Apakah Aku Akan Pergi Mengalahkan Orang Filistin Itu Jawab Tuhan Kepada Daud Pergilah Kalakanlah Orang Filistin Itu Dan Selamatkanlah Kehila Tetapi Orang Orang Daud Berkata Kepadanya Ingatlah Sedangkan Di sini Di Yehuda Kita Sudah Dalam Ketakutan Apalagi Kalau Kita Pergi Kehila Melawan Barisan Perang Orang Filistin Lalu Bertanya Pulalah Daud Kepada Tuhan Maka Tuhan Menjawab Dia Firmannya Bersiaplah Pergilah Kehila Sebab Aku Akan Menyerahkan Orang Filistin Itu Kedalam Tangan Kemudian Pergilah Daud Dengan Orang-orangnya Kehila Ia Berperang Melawan Orang Filistin Itu Dihalaunya Ternak Mereka Dan Ditimbulkannya Kekalahan Besar Diantara Mereka Demikianlah Daud Menyelamatkan Penduduk Kehila Ketika Abiatar Bin Ahimelek Melarikan Diri Kepada Daud Kehila Ia Turun Dengan Membawa Efod Di Tangannya Kepada Saul Diberitahukan Bahwa Daud Telah Masuk Kehila Lalu Berkatalah Saul Allah Telah Menyerahkan Dia Kedalam Tanganku Sebab Dengan Masuk Kedalam Kota Yang Berpintu Dan Berpalang Ia Telah Mengurung Dirinya Maka Saul Memanggil Seluruh Rakyat Pergi Berperang Kehila Dan Mengepung Daud Dengan Orang-orangnya Ketika Diketahui Daud Bahwa Saul Berniat Jahat Terhadap Dia Berkatalah Ia Kepada Imam Abiyatar Bawalah Efod Itu Kemari Berkatalah Daud Tuhan Ala Israel Hambamu Ini telah Mendengar Kabar Pasti Bahwa Saul Berikhtiar Untuk Datang Kehila Dan Memusnahkan Kota Ini Oleh Karena Aku Akan Diserahkan Oleh Warga Warga Kota Kehila Itukah Aku Kedalam Tangannya Akan Datang Ke Saul Seperti Yang Telah Didengar Oleh Hambamu Ini Tuhan Ala Israel Beritahukanlah Kiranya Kepada Hambamu Ini Jawab Tuhan Ia Akan Datang Kemudian Bertanyalah Daud Akan Diserahkan Oleh Warga Warga Kota Kehila Itukah Aku Dengan Orang Orangku Kedalam Tangan Saul Firman Tuhan Akan Mereka Serahkan Lalu Bersiaplah Daud Dan Orang Orangnya Kira-kira Enam Ratus Orang Banyaknya Mereka Keluar Dari Kehila Dan Pergi Kemana Saja Mereka Dapat Pergi Apabila Kepada Saul Diberitahukan Bahwa Daud Telah Meluputkan Diri Dari Kehila Maka Tidak Jadilah Ia Maju Berperang Maka Daud Tinggal Di Padang Gurun Di Tempat Perlindungan Ia Tinggal Di Pegunungan Di Padang Gurun Sif Dan Selama Waktu Itu Saul Mencari Dia Tetapi Allah Tidak Menyerahkan Dia Kedalam Tangannya Daud Takut Karena Saul Telah Keluar Dengan Maksud Mencabut Nyawanya Ketika Daud Ada Di Padang Gurun Sif Di Koresa Maka Bersiaplah Yonatan Anak Saul Lalu Pergi Kepada Daud Di Koresa Ia Menguatkan Kepercayaan Daud Kepada Allah Dan Berkata Kepadanya Janganlah Takut Sebab Tangan Ayahku Saul Tidak Akan Menangkap Engkau Engkau Akan Menjadi Raja Atas Israel Dan Aku Akan Menjadi Orang Kedua Mengetahui Yang Demikian Itu Kemudian Kedua Orang Itu Mengikat Perjanjian Di Hadapan Tuhan Dan Daud Tinggal Di Koresa Tetapi Yonatan Pulang Ke Rumahnya Tetapi Beberapa Orang Sif Pergi Menghadap Saul Di Gibeah Dan Berkata Daud Menyemunyikan Diri Dekat Kami Di Kubu-kubu Gunung Dekat Koresa Di Bukit Hakila Di Sebelah Selatan Padang Belantara Oleh Sebab Itu Jika Tuhanku Raja Berkenan Datang Silakanlah Datang Tanggungan Kamilah Untuk Menyerahkan Dia Kedalam Tangan Raja Berkatalah Saul Diberkatilah Kiranya Kamu Oleh Tuhan Karena Kamu Menunjukkan Sayangmu Kepadaku Baiklah Pergi Carilah Kepastian Lagi Berusahalah Mengetahui Dimana Ia Berada Dan Siapa Yang Telah Melihat Dia Disana Sebab Telah Dikatakan Orang Kepadaku Bahwa Ia Sangat Cerdik Berusahalah Mengetahui Segala Tempat Persembunyiannya Kemudian Datanglah Kembali Kepadaku Dengan Kabar Yang Pasti Dan Aku Akan Pergi Bersama Sama Dengan Kamu Sesungguhnya Jika Ia Ada Di Dalam Negeri Maka Aku Akan Meneliti Dia Di Antara Segala Ribuan Orang Yehuda Lalu Berkemaslah Mereka Pergi Kesif Mendahului Saul Daud Dan Orang Orangnya Ada Di Padang Gurun Maun Di Dataran Di Sebelah Selatan Padang Belantara Ketika Saul Dengan Orang Orangnya Pergi Mencari Daud Diberitahukanlah Hal Itu Kepada Daud Lalu Pergilah Ia Ke Gunung Batu Dan Tinggal Di Padang Gurun Maun Saul Mendengar Hal Itu Lalu Mengejar Daud Di Padang Gurun Maun Saul Berjalan Dari Sisi Gunung Sebelah Sini Dan Daud Dengan Orang-orangnya Dari Sisi Gunung Sebelah Sana Daud Cepat-cepat Mengelakkan Saul Tetapi Saul Dengan Orang-orangnya Sudah Hampir Mengepung Daud Serta Orang-orangnya Untuk Menangkap Mereka Ketika Seorang Suruhan Datang Kepada Saul Dengan Pesan Segeralah Undur Sebab Orang Filistin Terah Menyerbu Negeri Maka Berhentilah Saul Mengejar Daud Dan Pergi Menghadapi Orang Filistin Itulah Sebabnya Orang Menyebut Tempat Itu Gunung Batu Keluputan Daud Pergi Dari Sana Lalu Tinggal Di Kubu-kubu Gunung Di Engedi Ketika Saul Pulang Sesudah Memburu Orang Filistin Itu Diberitahukanlah Kepadanya Demikian Ketahuilah Daud Ada Di Padang Gurun Engedi Kemudian Saul Mengambil Tiga ribu Orang Yang Terpilih Dari Seluruh Orang Israel Lalu Pergi Mencari Daud Dan Orang-orangnya Di Gunung Batu Kambing Hutan Ia Sampai Sampai Kandang Kandang Domba Di Tepi Jalan Disana Ada Gua Dan Saul Masuk Kedalamnya Untuk Membuang Hajat Tetapi Daud Dan Orang-orangnya Duduk Di Bagian Belakang Gua Itu Lalu Berkatalah Orang-orangnya Kepada Daud Telah Tiba Hari Yang Dikatakan Tuhan Kepadamu Sesungguhnya Aku Menyerahkan Musuhmu Kedalam Tanganmu Maka Perbuatlah Kepadanya Apa Yang Kepandang Baik Maka Daud Bangun Lalu Memotong Punca Jubah Saul Dengan Diam-diam Kemudian Berdebar-debarlah Hati Daud Karena Ia Telah Memotong Punca Saul Lalu Berkatalah Ia Kepada Orang-orangnya Dijauhkan Tuhan Lakiranya Daripadaku Untuk Melakukan Hal Yang Demikian Kepada Tuhanku Kepada Orang Yang Diurapi Tuhan Yakni Menjama Dia Sebab Dialah Orang Yang Diurapi Tuhan Dan Daud Mencegah Orang-orangnya Dengan Perkataan Itu Ia Tidak Mengisinkan Mereka Bangkit Menyerang Saul Sementara Itu Saul Telah Bangun Meninggalkan Gua Itu Hendak Melanjutkan Perjalanannya Kemudian Bangunlah Daud Ia Keluar Dari Dalam Gua Itu Dan Berseru Kepada Saul Dari Belakang Katanya Tuhan Ku Raja Saul Menoleh Ke Belakang Lalu Daud Berlutut Dengan Mukanya Ketanah Dan Sujud Menyembah Lalu Berkatalah Daud Kepada Saul Mengapa Engkau Mendengarkan Berkataan Orang-orang Yang Mengatakan Sesungguhnya Daud Mengikhtiarkan Celakamu Ketahu Ketahuilah Pada Hari Ini Matamu Sendiri Melihat Bahwa Tuhan Sekarang Menyerahkan Engkau Kedalam Tanganku Dalam Gua Itu Ada Orang Yang Telah Menyuruh Aku Membunuh Engkau Tetapi Aku Merasa Sayang Kepadamu Karena Pikirku Aku Tidak Akan Menjama Tuanku Itu Sebab Dialah Orang Yang Diurapi Tuhan Lihatlah Dahulu Ayahku Lihatlah Kiranya Punca Jubamu Dalam Tanganku Ini Sebab Dari Kenyataan Bahwa Aku Memotong Punca Jubamu Dengan Tidak Membunuh Engkau Dapatlah Kau Ketahui Dan Kau Lihat Bahwa Tanganku Bersih Daripada Kejahatan Dan Pengkhianatan Dan Bahwa Aku Tidak Berbuat Dosa Terhadap Engkau Walaupun Engkau Ini Mengejar Aku Untuk Mencabut Nyawaku Tuhan Kiranya Menjadi Hakim Diantara Aku Dan Engkau Tuhan Kiranya Membalaskan Aku Kepadamu Tetapi Tanganku Tidak Memukul Engkau Seperti Peribahasa Orang Tua-tua Mengatakan Dari Orang Fasik Timbul Kefasikan Tetapi Tanganku Tidak Memukul Engkau Terhadap Siapakah Raja Israel Keluar Berperang Siapakah Yang Engkau Kejar Anjing Mati Seekor Kutu Saja Sebab Itu Tuhan Kiranya Menjadi Hakim Yang Memutuskan Antara Aku Dan Engkau Dikiranya Memperhatikannya Memperjuangkan Perkaraku Dan Memberi Keadilan Kepadaku Dengan Melepaskan Aku Dari Tangan Setelah Daud Selesai Menyampaikan Perkataan Itu Kepada Saul Berkatalah Saul Suara Muka Itu Ya Anakku Daud Sesudah Itu Dengan Suara Nyaring Menangislah Saul Katanya Kepada Daud Engkau Lebih Benar Daripada Aku Sebab Engkau Telah Melakukan Yang Baik Kepadaku Padahal Aku Melakukan Yang Jahat Kepadamu Telah Kau Tunjukkan Pada Hari Ini Betapa Engkau Telah Melakukan Yang Baik Kepadaku Walaupun Tuhan 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 Telah Menyerahkan Aku Kedalam Tangan Mu Engkau Tidak Membunuh Aku Apabila Seseorang Mendapat Musuhnya Masa Kan Dilepaskannya Dia Berjalan Dengan Selamat Tuhan Kiranya Membalaskan Kepadamu Kebaikan Ganti Apa Yang Kau Lakukan Kepadaku Pada Hari Ini Oleh Karena Itu Sesungguhnya Aku Tahu Bahwa Engkau Pasti Menjadi Raja Dan Jabatan Raja Israel Akan Tetap Koko Dalam Tangan Oleh Sebab Itu Bersumpahlah Kepadaku Demi Tuhan Bahwa Engkau Tidak Akan Melenyapkan Keturunanku Dan Tidak Akan Menghapuskan Namaku Dari Kaum Keluarga Ku Lalu Bersumpahlah Daud Kepada Saul Kemudian Pulanglah Saul Ke Rumahnya Sedang Daud Dan Orang-orangnya Pergi Ke Kubu Gunung Demikian Bagian Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Karena Di Saat Ini Kami Boleh Diberikan Kesempatan Sudah Membaca Bagian Firman Kiranya Hidup Kami Semakin Diperbarui Dan Kiranya Kami Senantiasa Tekun Membaca Firman Tuhan Kami Bermohon Kepadamu Diberkatilah Semua Anggota Jemaat Yang Meluangkan Waktu Mengikuti Kerakan Membaca Alkitab Keranya Tuhan Yang Akan Memberkati Mereka Dalam Keluarga Mereka Masing-Masing Terpujilah Namamu Tuhan Ini Doa Kami Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Demikian Demikian Demikianlah Gerakan Membaca Alkitab Di Hari Ini Semoga Tuhan Yesus Yang Terus Memberkati Saudara Saudara Diberkati Dalam Aktivitas Dalam Setiap Hal Yang Tuhan Percayakan Dalam Kedupan Kita Bersama Keluarga Masing-masing Selamat Merayakan Dan Menghayati Hari Kematian Yesus Kristus Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Bersama Keluarga Masing-masing Shalom